Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone Di kesempatan malam hari ini Saya akan buat tutorial cara mengatasi Oppo A1K lupa pin Seperti ini Tanpa menghilangkan data Jadi datanya insya Allah aman Dan utuh terutama Seperti ini ya Ini melalui ISP Oke gak usah lama-lama langsung aja kita eksekusi Ini sudah saya bongkar Biar gak kelamaan prosesnya Ini sudah saya bongkar Langsung kita eksekusi Yang di jumper VCC CLK CMD Data 0 dan ground Untuk VCC Dan VCC Q nya itu menggunakan USB Hati-hati ya untuk Mengeroknya itu pelan-pelan Karena sangat tipis sekali Kalau apes Jalurnya putus Terima kasih telah menonton! 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 dan menggunakan USB ini alhamdulillah untuk ISP nya itu aman atau jumper nya aman setelah connect seperti ini masuk ke user partisi pilih spesial task dan oh sebentar ini versinya versi lama jadi saya update dulu untuk UV nya pakai versi 502 ini sudah versi 502 kita lanjut centang di bagian Direct IMMC dan kita cek IMMC atau IGN TV IMMC nah seperti ini sudah terbaca ini versi terbaru langsung masuk ke Oppo A1K tadi kan tidak ada tipenya karena versi bawah masuk ke tab user part atau user area pilih spesial task dan kita pilih Oppo Master Clean dan pilih web data only proses selesai cek IMMC kembali dan masuk ke spesial task kembali dan pilih disini clear FRP lock alhamdulillah done proses selesai lanjut kita lepas kembali kita lepas kembali ini sudah lepas ini sudah lepas kita pasang ini sudah lepas kita buat kita hidupkan bismillahirrahmanirrahim hapinya hidup ditunggu prosesnya dia akan whipping seperti ini selamat menikmati sedikit catatan ya maksudnya kalau untuk mengatasi kasus seperti ini gunakanlah UV versi terbaru biar lebih maksimal karena kalau untuk versi di bawah terkadang dia tidak maksimal maksudnya ketika di identifi IMMC dia terbaca namun roomnya tidak terbaca jadi tidak di eksekusi terkadang gagal ada yang bisa ada juga yang gagal jadi lebih baiknya gunakan untuk versi UV yang paling terbaru ya dan yang paling penting ketika mengerik jalurnya itu harus pelan-pelan banget karena rawan Alhamdulillah sudah bisa masuk seperti ini tinggal kita pilih bahasanya Indonesia selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak membuka isinya ya, karena hanya mengecek saja. Kalau untuk data, oh ternyata tidak ada datanya ini. Tapi untuk aplikasi bawaan itu masih utuh ya. Untuk aplikasi bawaan, semua total. Kalau di foto, coba saya cek. Kayaknya sih kosong, memang tidak ada isinya. Seperti ini. Memang dari awalnya tidak ada isinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya yang mendapatkan kasus seperti ini. Ikuti tutorial saya, insyaallah done. Cukup sekian ya tutorial sederhana dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum Wr. Wb.